Sepertinya plan ini sangat fokus pada keselamatan ketika Anda berjalan di sekitar area kerja untuk memeriksa bermacam aktivitas. Anda melihat pekerja menggunakan PPE, kemudian prosedur-prosedur diikuti. Secara visual, sepertinya keselamatan menjadi prioritas di sini, tetapi data keselamatan memberikan informasi yang berbeda. Terdapat statistik insiden yang tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang tidak sesuai dan Anda perlu mencari tahu mengapa. Pulan bekerja di pabrik pengolahan ini dan dia sedang bekerja dengan timnya. Dari kejauhan, dia melihat ada dua orang leaders yang datang untuk melakukan observasi keselamatan. Lalu Pulan meraih radio AT dan berkata, Kijang 1 masuk, dia mengulangi, Kijang 1 masuk. Para pekerja dengan cepat mengenakan sarung tangan, kemudian membersihkan lokasi pekerjaan, serta bekerja sesuai dengan prosedur. Kijang 1 masuk adalah kode yang dikenal untuk menyatakan bahwa ada leaders yang datang. Dengan budaya seperti ini, tidak heran data yang ada tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tantangan yang dihadapi adalah menciptakan budaya di mana orang memilih untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang aman dan benar karena mereka ingin melakukannya, bukan karena dipaksa. Hal ini dikenal dengan private compliance, yaitu sebuah budaya di mana karyawan melihat manfaat dalam melakukan hal dengan cara yang benar dan aman, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi.